Itu tak terlukiskan, itu tak terlukiskan. Raja Dewa Sembilan Orang Suci Murka. Pihak lain membunuh Raja Dewa Bulan Darah tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tujuannya adalah untuk memperingatkan mereka agar tidak menginjakan kaki di langit berbintang kuno. Tetapi dia tidak pernah memberitahu mereka alasan mengapa mereka tidak diizinkan menginjakan kaki di langit berbintang kuno itu. Jika bukan karena kekuatannya yang tidak memadai, Raja Dewa Sembilan Orang Suci pasti sudah bertarung dengan Hongjun. Dia tidak bisa melampiaskan amarahnya. Kau takut kami akan menginjakan kaki di langit berbintang kuno karena kau tidak ingin kami mengetahui rahasia ini. Apakah rahasia ini penting bagi seluruh dunia, atau penting bagi Anda secara pribadi? Ningki tersenyum. Raja Dewa Sembilan Orang Suci dan Raja Dewa Surgawi merasa terkejut. Ya, motif Hongjun juga sangat penting. Jika mereka dapat menentukan motifnya, mereka dapat memutuskan cara mengatasinya. Jika memang karena alasan pribadi dia tidak ingin mereka menginjakan kaki di langit berbintang kuno, maka mereka harus menyelidikinya. Hongjun tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Kalau begitu mari kita lihat apakah kamu bisa hidup selamanya. Ningki tersenyum. Hongjun kembali dilacak ke asalnya. Tak lama kemudian, dia berjalan masuk dari luar olah. Ini adalah yang kedua kalinya. Setelah yang ketiga, keempat, kelima, hingga keseratus kalinya, Raja Dewa Sembilan Suci dan Raja Dewa Surgawi Suci akhirnya yakin bahwa Hongjun tidak akan mati. Jurusku ini bisa membuat orang melacak asal usul mereka. Meski begitu, aku tidak bisa membunuhmu sepenuhnya. Sepertinya asal usulmu sebenarnya tidak ada di sini. Ningki tidak bergerak untuk keseratus kalinya dan hanya menghela nafas. Asalnya tidak ada di sini. Raja Ilahi Beiksuan, apakah itu berarti ini bukan tubuh aslinya? Sang Raja Surgawi Ilahi bertanya. Itu benar. Ningki menatap Hongjun sambil tersenyum tipis. Jika ini tubuh aslimu, kau pasti sudah mati sejak lama. Tidak mungkin kau bisa bertahan hidup setelah asal usulmu hancur. Bahkan jika itu aku, hasilnya akan sama saja. Tanpa asal usul, Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi, apalagi bereinkarnasi. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, asal usulmu seharusnya berada di kekosongan kosmik itu, kan? Apakah kamu takut kalau kami akan tahu asal usulmu? Raja Dewa Sembilan Orang Suci dan Raja Dewa Surgawi terkesiap. Kata-kata Ningki membuat mereka sepenuhnya mengerti mengapa Hongjun tidak membiarkan mereka menginjakan kaki di langit berbintang kuno. Tebakan Ningki sangat mungkin. Dengan cara ini, mereka juga bisa mengerti mengapa Hongjun menghentikan mereka. Sebenarnya sumbermu ada di kota besar itu. Mungkinkah hal yang dijaga oleh Ibu Laba-Laba Neterward adalah sumbermu? Jika aku membunuh Ibu Laba-Laba Neterward, aku mungkin bisa melihat asal usulmu. Begitukah, Senior Hongjun? Ningki bertanya sambil tersenyum. Hongjun terdiam beberapa saat, lalu mendesah pelan, terlalu banyak menebak akan membuat kalian menemui jalan buntu. Tidak bisakah kalian semua hidup dengan baik di Myriad Heavens? Meskipun harus diperpanjang dengan menyerap kekuatan hidup. Namun bagi Anda, ini sudah merupakan rentang hidup yang tak terbatas, hampir sebanding dengan kehidupan kekal. Ini, masih belum cukup untuk memuaskan Anda. Daripada hidup tanpa tujuan, lebih baik mati dengan mengetahui kebenaran. Dengan begitu, aku bisa beristirahat dengan tenang. Saya yakin Raja Ilahi Agung Baixuan memiliki pemikiran yang sama dengan kita. Hongjun, tidak peduli apa tujuanmu, kamu tidak dapat menghentikan Raja Ilahi Baixuan. Kau biarkan dia menyerangmu. Bukannya kau tidak ingin melawan, tetapi kau tidak punya kemampuan untuk melawan. Kau bisa menghentikan kami, tetapi kau tidak bisa menghentikan Raja Dewa Agung Baixuan. Kata Raja Dewa Agung sembilan orang suci sambil tersenyum muram. Saya memang bukan tandingannya. Namun dalam kehidupan ini, aku hanya setengah langkah lagi dari alam Master Ilahi. Dia tidak dapat membunuhku, jadi dia ditakdirkan untuk ditekan olehku. Hongjun tersenyum, lalu menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada Ningki, Raja Dewa Agung Baixuan, saya permisi dulu. Setelah berkata demikian, dia keluar meninggalkan Aula. Ningki dan Raja Ilahi Agung sembilan orang suci menatap punggungnya dengan tenang hingga dia menghilang di pintu masuk Aula. Raja Dewa Agung Baixuan, kami tidak pernah menyangka bahwa ahli nomor satu di Myriad Heavens ternyata ada hubungannya dengan langit berbintang kuno. Jika apa yang dikatakannya benar, aku khawatir dia sudah bereinkarnasi berkali-kali. Di masa lalu, dia mungkin berada di alam Master Ilahi. Ekspresi Raja Dewa Agung Celestial agak serius. Menurutnya, meskipun Ningki bisa mengalahkan Hongjun sekarang, kemungkinan besar pihak lain sudah memiliki pengalaman melangkah ke alam Master Ilahi. Jika pihak lain telah melangkah ke alam Master Ilahi, maka Ningki mungkin bukan tandingan seorang Master Ilahi. Di jalur kultivasi, kesenjangan antara setiap alam merupakan jurang besar yang mustahil untuk diseberangi. Jika kita ingin membunuhnya, kita harus menemukan sumbernya. Jika kita tidak dapat menemukannya, semuanya hanya omong kosong. Ningki menggelengkan kepalanya sedikit. Setelah jeda sejenak, dia berkata, kurasa dia tidak akan datang menemuimu lagi. Aku pamit dulu. Kemana kau pergi, Raja Dewa Agung Beiksuan? Bukankah kita harus bertindak cepat saat keadaan sedang bagus dan langsung menuju langit berbintang kuno? Meskipun Hongjun masih belum sebanding denganmu, bukankah kita harus mencari sumbernya? Jika sumbernya ada di kota raksasa itu, maka kita akan membunuh Ratu Laba-Laba Neter dan menemukan sumber Hongjun. Raja Dewa Agung Sembilan Orang Suci memandang Ningki dengan heran. Tidak ada gunanya. Kita tidak cukup siap. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia melangkah maju dan menghilang di depan mereka berdua. Dia telah meninggalkan dunia ini. Raja Dewa Agung Surgawi mendesah pelan. Setelah jeda, dia berkata, saya juga akan kembali ke dunia suci Surgawi Agung untuk melihatnya. Mungkin akan ada bencana besar di masa depan. Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan. Jangan terlalu pesimis. Raja Dewa Agung Sembilan Orang Suci menggelengkan kepalanya dan berkata, Hongjun baru saja pergi. Dia mungkin bersembunyi di samping dan memata-mata kita. Tidak aman bagimu untuk pergi sekarang. Sebaiknya kita tetap di sini dan berdiskusi. Jika dia benar-benar datang untuk membunuh kita lagi, kita tidak akan sebanding dengannya meskipun kita bersatu. Raja Dewa Agung Celestial menggelengkan kepalanya dan menangkupkan tinjunya. Aku pamit dulu. Jangan bertindak gegabuh sebelum ada kabar dari Raja Dewa Agung Beiksuan. Kalau tidak, kau akan berakhir seperti Raja Dewa Agung Blutmun. Mengerti? Raja Ilahi Agung Sembilan Orang Suci menganggup dengan ekspresi serius. Setelah Ningki meninggalkan dunia besar Sembilan Orang Suci, dia segera kembali ke dunia besar Senluo. Dia berdiri diam di kehampaan untuk beberapa saat. Setelah memastikan bahwa Hongjun tidak ada di sana, dia menghela nafas lega. Meskipun Hongjun tidak sebanding dengannya, dia punya trik aneh. Dia harus berhati-hati. Selama ketidakhadirannya, pengadilan surgawi telah dibangun kembali. Sebelumnya, karena Silver Dragon, sekelompok kultifator yang tidak cukup loyal disingkirkan. Sekarang, mereka yang tersisa pada dasarnya loyal kepada pengadilan surgawi. Ningki melangkah masuk ke istana awan lengkungan emas. Raja Laut dan yang lainnya telah menunggu lama. Raja Dewa Agung Beiksuan, kami telah membolak balik buku-buku kuno dan akhirnya menemukan beberapa informasi terkait Ibu Laba-Laba Neterward. Raja Laut berdiri dan berkata dengan ekspresi serius. Ada hubungannya dengan Ibu Laba-Laba Neterward. Ningki menganggup pelan. Setelah duduk, dia memberi isyarat kepada Raja Laut. Silakan bicara. 4.232 Menurut pendapat Ningki, informasi yang dapat diperoleh Raja Laut dan yang lainnya tentang Ratu Laba-Laba Neter seharusnya terbatas. Bahkan eksistensi seperti Raja Ilahi Agung 9 orang suci, yang dapat menduduki peringkat di dunia segudang, hanya mengetahui sedikit tentang Ratu Laba-Laba Neterward. Raja Ilahi Beiksuan, kami menemukan Slip Giyok ini setelah mencari di dunia Senluo beberapa kali. Tidak diketahui sudah berapa tahun berlalu sejak kepingan Giyok itu disimpan, namun informasi yang terkandung di dalamnya telah menjadi tidak lengkap dan tidak tuntas. Namun ada informasi tentang Neter Spider Queen di dalamnya. Raja Laut menyerahkan selembar batu Giyok kepada Ningki dan berkata, Ningki mengambil Slip Giyok itu dan memindainya dengan kehendak ilahinya. Informasi di dalamnya memang tidak lengkap, dan gaya kepingan Giyok itu tidak sesuai dengan zaman sekarang. Pasti sudah ada selama bertahun-tahun. Raja Laut dan yang lainnya memang telah menghabiskan banyak upaya untuk menemukan kepingan Giyok seperti itu di dunia Senluo yang luas. Mengingat pikirannya, Ningki mulai fokus pada informasi di dalam Slip Giyok itu. Beberapa saat kemudian, Ningki meletakkan Slip Giyok itu dengan ekspresi aneh. Tidak banyak informasi dalam lembaran Giyok itu, tetapi sangat akurat. Diceritakan tentang sebuah kota besar di dunia, dan di kota itu terdapat dunia ilusi. Ketika seseorang terbangun, dia mendapati dirinya berada di sebuah kuil bobrok, berhadapan dengan monster berkepala manusia di sekujur tubuhnya. Informasi ini tidak terlalu membantu Ningki. Karena dia mengalaminya sendiri. Tetapi Slip Giyok ini cukup untuk membuktikan bahwa Ningki bukanlah satu-satunya yang melarikan diri dari kota. Bertahun-tahun yang lalu, seseorang dari dunia besar Senluo juga telah melarikan diri dari kota tersebut. Adapun siapa orang itu, Hongjun. Ningki berpikir dalam hati. Kemungkinan itu dia tinggi, tetapi tidak tinggi juga. Pihak lain jelas tahu lebih banyak darinya, jadi kemungkinan besar dia telah melihat ratu laba-laba netter. Selain itu, Hongjun telah bereinkarnasi di dunia Senluo, jadi kemungkinan dia meninggalkan Slip Giyok ini sangat tinggi. Akan tetapi, dilihat dari sikap Hongjun sebelumnya, dengan kepribadiannya yang tak terkatakan, tidak ada alasan baginya untuk secara sengaja meninggalkan kepingan Giyok seperti itu. Sayang sekali, pasti ada lebih banyak informasi di dalam lembaran Giyok itu. Namun karena sudah lama sekali, hanya sedikit informasi ini yang tersimpan. Informasi yang tersisa seharusnya cukup penting. Orang yang meninggalkan gulungan Giyok ini mungkin memiliki beberapa pengalamannya sendiri. Raja Laut dan yang lainnya telah mengamati ekspresi Ningki. Melihat Ningki telah selesai membaca isi gulungan batu Giyok itu, Raja Laut bertanya, Raja Dewa Agung Beiksuan, apakah informasi ini berguna? Saya sudah melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Tidak banyak pengaruhnya. Ningki tersenyum tipis. Raja Laut dan yang lainnya sedikit kecewa. Ningki tersenyum, tapi setidaknya aku tahu bahwa ada orang di dunia ini yang berhasil lolos dari tangan ibu laba-laba Netherworld ini. Baru pada saat itulah mereka berempat terlihat sedikit lebih baik. Kalau tidak, setelah bekerja keras dan menghabiskan banyak tenaga mental, akan sangat mengecewakan jika barang yang ditemukannya pada akhirnya tidak berguna. Pada saat ini, Fang Leng Ming dan wanita-wanita lain yang menerima berita itu perlahan berjalan memasuki aula. Melihat ini, Raja Laut dan tiga orang lainnya bangkit dan pergi. Suamiku, apakah kamu menemukan keberadaan Hautian kali ini? Fang Leng Ming duduk di samping Ningki dan bertanya penuh harap. Ningki menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut. Hautian kecil tampaknya telah menghilang dari dunia ini. Jika bukan karena Ziyun, Ningki bahkan curiga bahwa Ning Hautian mungkin sudah meninggal dan bereinkarnasi. Bahkan Raja Ilahi Agung tidak dapat menemukan seseorang untuk bereinkarnasi. Jika dunia yang kulihat di kota raksasa itu nyata, maka cara Ziyun pasti baik. Leng Ming berkata bahwa dia datang sendiri dan memberi nama pada Hautian kecil. Dia pasti sangat menghargainya dan tidak akan membiarkannya mati. Memikirkan hal ini, Ningki menghibur Fang Leng Ming. Wang Sue bertanya dengan rasa ingin tahu, Suamiku, dunia besar mana yang kamu kunjungi kali ini? Seperti apa wujud dunia besar itu? Apa yang Anda temukan? Ngomong-ngomong, itu banyak sekali. Ningki tersenyum dan perlahan menceritakan pengalamannya di dunia besar lainnya. Ketika para wanita mendengar bagian terakhir, mereka tidak dapat menahan keterkejutan ketika mengetahui bahwa Hong Jun, yang pernah dikenal sebagai penguasa paling kuat di alam semesta, memiliki hubungan dengan monster-monster di dimensi kekosongan. Apakah Hong Jun benar-benar tidak akan mati? Lee Sin memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia datang dari bumi dan pernah mendengar tentang Hong Jun. Sekarang setelah dipikir-pikirnya, kemungkinan besar Hong Jun adalah orang yang pernah didengarnya. Setidaknya aku tidak bisa membunuhnya sekarang. Ningki tersenyum dan mengangguk. Dia berhenti sebentar. Jangan beritahu Tuan Tua tentang berita Hong Jun untuk saat ini. Jangan sampai dia terlalu banyak berpikir. Lee Sin mengangguk sedikit. Tuan muda, Anda mengatakan bahwa pedang dewa Zu sangat misterius dan dapat menahan monster-monster di dimensi void. Bisakah Anda menunjukkannya kepada kami? UAR kecil bertanya dengan rasa ingin tahu. Di permukaan, benda ini tidak berbeda dengan pedang panjang biasa. Bahkan tidak semewah harta karun ajaib. Ningki tersenyum dan mengeluarkan pedang dewa Zu. Fang Lengming mengulurkan tangannya untuk menerimanya, dan gadis-gadis lainnya menjulurkan leher mereka. Mereka dipenuhi rasa ingin tahu terhadap pedang dewa yang membutuhkan 72 embryo pedang untuk menyatu dan membentuknya. Kelihatannya biasa saja, tapi justru karena itulah ia tidak biasa. Fang Lengming tersenyum dan menyerahkan pedang dewa Zu kepada Wang Sui. Tanpa menunggu Wang Sui menerima pedang zuge, pedang zuge tiba-tiba bersinar dengan cahaya putih yang redup dan lembut. Lapisan cahaya putih ini pertama-tama mengalir ke telapak tangan Fang Lengming, lalu melewati lengannya dan menyebar kemana-mana. Dalam sekejap, tubuh Fang Lengming diselimuti oleh cahaya putih. Ningki segera melambaikan tangannya dan memasang mantra pembatas untuk melindungi Wang Sui dan para wanita. Ia lalu menatap Fang Lengming dengan serius. Lengming, apakah ada yang salah? Perasaan ini sangat misterius, Fang Lengming bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat berikutnya, semua orang melihat auranya meroket. Itu sangat mirip dengan adegan ketika Ningki diam-diam melahap Ratu Laba-Laba Netterward. Namun, kecepatannya jauh lebih cepat daripada Ningki terakhir kali. Dalam sekejap mata, kultivasi Fang Lengming mencapai alam Raja Ilahi. Auranya masih bersinar, Ningki tidak menghentikannya. Pedang Dewa Zu baru mulai menunjukkan perubahan saat mendarat di tangan Fang Lengming. Mungkin, inilah kekuatan sebenarnya dari Pedang Dewa Zu. Suamiku, kakak perempuan itu. Wang Sui tanpa sadar berdiri di samping Ningki dan menatap Fang Lengming dengan heran. Dia seharusnya baik-baik saja. Ningki berkata dengan suara rendah. Transformasi Fang Lengming terus berlanjut. Akhirnya, ketika oranya hampir setara dengan Raja Dewa Agung Sembilan Orang Suci dan yang lainnya, perubahan itu berangsur-angsur berhenti. Fang Lengming membuka matanya. Tampak bintang-bintang berkelap-kelip di pupil matanya. Lengming, bagaimana perasaanmu sekarang? Ningki bertanya. Saya merasa, sangat baik. Suara Fang Lengming terdengar agak halus. Dia baru terbiasa dengan peningkatan mendadak dalam kultivasinya setelah belasan napas waktu. Pedang Dewa Suge ini terlalu mistis. Fang Lengming menunjukkan ekspresi terkejut. Aku merasa telah melangkah ke alam Raja Ilahi. Bukan Raja Dewa biasa. Oramu setara dengan Raja Dewa Agung tingkat atas. Ningki berkata dengan ekspresi aneh. 4233 Sebanding dengan Raja Ilahi Agung yang terkemuka. Fang Lengming tercengang. Wang Sue, Li Xin, dan Little Yue, Er juga tercengang. Mereka memahami perbedaan antara Raja Ilahi dan Raja Ilahi Agung. Misalnya, Raja Bintang Surgawi bukanlah tandingan Raja Lautan. Raja Lautan dapat dengan mudah melawan tiga di antara mereka, dan Raja Lautan bukanlah Raja Dewa Agung. Raja Ilahi Agung merupakan eksistensi yang lebih mengerikan dibandingkan Raja Samudera. Namun mereka telah melihat Ningki membuat teh dan mengusir beberapa Raja Ilahi Agung dengan mata kepala mereka sendiri. Para Raja Ilahi Agung itu hanya dapat dianggap berada di bawah rata-rata atau rata-rata di segudang dunia. Namun sekarang, Ningki mengatakan bahwa Fang Lengming telah menjadi Raja Dewa Agung yang hebat. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Suamiku, kekuatan kakak perempuan saat ini benar-benar sebanding dengan Raja Ilahi Agung yang terbaik. Wang Sue bertanya dengan tidak percaya. Memang, Ningki mengangguk. Fang Lengming tiba-tiba merasakan sesuatu dan menyerahkan pedang suge kepada Li Xin. Li Xin menerimanya secara tidak sadar. Lalu, apa yang terjadi pada Fang Lengming terjadi pada Li Xin? Aura Li Xin terus meningkat, dan kecepatannya bahkan lebih mengerikan daripada Fang Lengming. Dalam sekejap, auranya mencapai puncaknya. Wang Sue dan yang lainnya terkejut lagi. Itu benar. Fang Lengming tersenyum dan berkata kepada Ningki, Suamiku, aku khawatir makna pedang suge ini bukanlah untuk melawan musuh. Kau benar, mungkin itu yang istimewa tentangnya. Tapi, Ningki memiliki pandangan aneh di matanya. Jika pedang suge dapat membuat seseorang seketika menjadi Raja Dewa Agung. Kekuatan ini memang cukup untuk mengangkat alis seseorang. Bisa juga disebut pedang suge. Tetapi, yang diinginkan Ningki adalah pedang yang dapat menekan Ibu Laba-Laba Netterward, bukan pedang dengan fungsi tambahan yang lebih kuat. Bahkan seratus Raja Ilahi Agung pun tidak akan sebanding dengan seorang Guru Ilahi. Dan seorang Guru Ilahi tidak akan sebanding dengan Ibu Laba-Laba Netterward. Sue, R. Li Xin menyerahkan pedang itu kepada Wang Sui dan kemudian memejamkan matanya, seolah-olah dia tengah membiasakan diri dengan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba itu. Wang Sui mengambil pedang suge, dan tubuhnya pun diselimuti oleh lingkaran cahaya putih. Kultifasinya pun meningkat pesat. Setelah Ningki mengonfirmasi kepada Fang Lengming dan Li Xin bahwa tidak ada yang aneh dengan kekuatan ini, dia tidak menghentikan gadis-gadis itu untuk bergiliran memegang pedang. Tidak lama kemudian, kultifasi Little Yuer dan Zuolinger juga naik ke alam Raja Dewa Agung karena pedang suge. Ningki mengambil kembali pedang dewa suge. Namun, di tangannya, tidak ada yang istimewa sama sekali dari pedang itu. Pada saat ini, semua gadis sedang membiasakan diri dengan kekuatan mereka. Hanya Ningki yang sedang mempelajari pedang suge di Istana Langit Raja. Sistem, karena aku sudah menyatu dengan pedang suge, setidaknya kau harus memberitahuku untuk apa pedang itu digunakan. Tidak mungkin hanya membantu orang meningkatkan kultifasi mereka ke Raja Ilahi Agung, kan? Ningki bertanya dalam hatinya. Jika dulu, Ningki pasti akan sangat senang jika mendapatkan pedang suge ini. Lagipula, untuk dapat memproduksi Raja Dewa Agung secara massal, kekuatan semacam ini mungkin akan mengejutkan para Raja Dewa Agung di dunia yang tak terhitung jumlahnya. Akan tetapi, kekuatan pedang dewa yang ditunjukkan pada mural tidak ada di sini. Entah dia keliru, atau Ibu Laba-Laba Neterwar tidak takut pada pedang dewa suge, melainkan orang yang memegang pedang itu. Atau, dia masih belum mengerti cara mengaktifkan kekuatan sebenarnya dari pedang suge. Setelah berpikir sejenak, Ningki tersenyum. Sistem tidak membalas. Karena itu masalahnya, kemampuan untuk menciptakan Raja-Raja Ilahi Agung ini tidak dapat disiasiakan. Dengan sebuah pikiran, seseorang menerima pesan tersebut dan bergegas menuju Istana Raja Langit yang melonjak. Dalam kehampaan alam semesta. Seiring dengan bertambahnya jumlah Raja Dewa Agung di pihak Ningki, monster berambut hitam di kehampaan terus-menerus hancur berkeping-keping. Mereka mengeluarkan lolongan menyedihkan dan akhirnya menghilang di kehampaan. Hongjun berdiri diam di kehampaan dan memperhatikan pemandangan di depannya. Matanya perlahan-lahan menunjukkan sedikit keseriusan. Sepertinya dia sudah menemukan cara untuk menggunakan pedang suge. Hongjun bergumam pada dirinya sendiri, jika para dewa pelindung mati satu per satu, pada akhirnya, giliran dialah yang akan mati, pandangannya tertuju ke kedalaman kehampaan alam semesta. Dia tidak tahu apakah itu ilusi. Tampaknya ada sinar cahaya keemasan yang datang dari arah itu. Hongjun sedikit mengernyit dan berkata dengan ragu, aura bintang caotik. Cahaya keemasan itu menjadi semakin terang. Dalam sekejap, sekeliling Hongjun berubah menjadi emas. Itu kamu. Tatapan mata Hongjun berangsur-angsur menjadi serius. Tidak jauh di depannya, tiga sosok muncul. Jika Ningki ada di sini, dia akan dapat mengenali identitas ketiga orang ini. Salah satunya adalah Ziyun, satunya lagi adalah Ning Haotian. Yang terakhir adalah Kaisar Bintang, yang ditangkap oleh monster berambut hitam di depannya. Namun, aura Kaisar Bintang telah lama melampaui langkah ketujuh dan mencapai langkah kedelapan dari alam Raja Ilahi. Ini aku. Ziyun tersenyum dan mengangguk. Kita sudah bermain petak umpet selama bertahun-tahun. Kali ini, sepertinya kau telah gagal. Ning Haotian menatap Hongjun dengan rasa ingin tahu. Dia mendengar Ziyun mengatakan bahwa Hongjun mempunyai hubungan dengan suatu rahasia tertentu di alam ini. Ketinggalan. Tidak juga, kata Hongjun samar-samar. Sebaliknya, kamu telah bersembunyi selama bertahun-tahun. Mengapa kamu baru muncul di hadapanku hari ini? Anda harus tahu bahwa anomali seperti Anda harus diberantas. Begitu pedang suge muncul, para dewa pelindung yang kau sebutkan mati satu per satu. Kekuatanmu setara dengan milikku, kan? Apa yang membuatmu menahanku di sini? Ziyun tersenyum. Setelah jeda sejenak, dia berkata, kau tidak ingin menjadi manusia, tetapi datang ke sini untuk menjadi anjing penjaga. Mari kita buat kesepakatan. Kau bisa pergi sekarang dan tidak perlu repot-repot dengan urusan kerajaan ini. Setelah para dewa pelindung mati satu per satu, aura Hongjun memang menurun sedikit demi sedikit. Setelah mendengar perkataan Ziyun, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Aku di sini bukan karena keinginanku. Jika aku pergi sekarang, wilayah ini pasti akan memengaruhi tempat yang pernah aku dan kamu tinggali sebelumnya. Semua orang di sini adalah roh jahat. Kita tidak bisa membiarkan mereka keluar. Wajah Ziyun berubah sedikit dingin. Roh jahat. Anda telah bereinkarnasi berkali-kali di alam ini. Apakah Anda merasa bahwa alam ini berbeda dari alam lainnya? Saya pikir otakmu telah dibersihkan sepenuhnya dan kamu telah kehilangan pendapatmu sendiri. Percuma saja. Hongjun menggelengkan kepalanya. Apapun yang kau katakan, aku punya tugasku sendiri. Tak ada satupun roh jahat di sini yang akan membiarkannya keluar. Sebaliknya, kamu tidak termasuk dalam wilayah ini. Mengapa kamu tidak melepaskan oksesi di hatimu dan pergi? Sejak aku datang ke sini, aku tidak berniat untuk pergi sendirian. Ziyun tersenyum. Apakah menurutmu orang yang memperoleh pedang suge akan berhasil? Wajah dingin Hongjun tiba-tiba menampakkan senyum tipis. Dulu ada seseorang yang lebih dekat ke langkah itu daripada dia. Pada akhirnya, dia juga menjadi makanan Ratu Laba-Laba Neterward. Ratu Laba-Laba Neterward adalah penjaga sejati dunia ini. Sedangkan saya, saya di sini hanya untuk menjaga ketertiban. Kalau kau tetap keras kepala dan menjadi roh jahat di alam ini di kemudian hari, jangan pernah berpikir untuk kabur dari tempat ini. Itu saja yang ingin kukatakan. Selamat tinggal. Hongjun mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Namun di saat berikutnya, cahaya kemasan berubah menjadi rantai dan menjebaknya. 4234. Hongjun dijebak oleh Ziyun, tetapi dia tidak panik sama sekali. Dia hanya menatap Ziyun dengan acuh tak acuh. Kau tahu aku tidak akan mati. Hongjun berkata dengan jelas. Iya. Ziyun tersenyum dan mengangguk. Pada saat berikutnya, rantai emas itu meledak dan mencabik-cabik Hongjun. Tapi membunuhmu sekali saja membuatku merasa senang. Kalau tidak, bukankah akan rugi jika dikejar-kejar olehmu selama bertahun-tahun? Ziyun tersenyum. Tuan, karena ayah telah memperoleh pedang suge, bisakah kita kembali untuk mencarinya? Ning Hao Tian menantikannya. Setelah mengikuti Ziyun selama bertahun-tahun, dia telah pergi ke banyak tempat. Bahkan sebelum dunia Dewa Luo menjadi dunia yang hebat, dia telah mengikuti Ziyun ke banyak dunia yang hebat. Pengetahuannya terus bertambah dari hari ke hari. Tetapi bahkan setelah pergi ke begitu banyak tempat, dia masih merindukan Ning Qi, Fang Leng Ming, Ning Rulai, dan semua yang ada di Aula Dewa Perang. Mata Kaisar Bintang Agung juga bergerak dan dia melihat ke arah Ziyun. Kekuatan ayahmu saat ini tidak cukup. Ziyun tersenyum dan menatap Ning Hao Tian, ingat, dia bisa mematahkan belenggu dunia ini. Selain mengandalkan metodenya sendiri, kamu juga kuncinya. Sebelum ini, akan ada banyak bahaya di sekitar ayahmu. Jika kamu mengikutinya, kamu pasti akan mendapat masalah. Guru, saya mengerti. Kemana kita akan pergi selanjutnya? Ning Hao Tian sedikit kecewa namun ia segera bersorak. Kita tidak akan pergi kemanapun. Kalian kembalilah ke Primitive Star. Aku akan meninggalkan dunia ini. Ayahmu memperoleh pedang Suge, Hongjun pasti akan kembali untuk melapor. Aku akan melihat apakah aku dapat menggunakan kesempatan ini untuk membunuh tubuh aslinya. Cahaya dingin melintas di mata Ziyun. Kekuatan pedang kematian tampaknya tidak ada habisnya. Saat Wukong, Raja Iblis Banteng, dan yang lainnya maju ke alam Raja Dewa Agung satu demi satu. Keberadaan inti dari seluruh pengadilan surga semuanya memiliki metode yang sebanding dengan Raja Dewa Agung sembilan orang suci. Lambat laun, Ningki merasa bahwa vitalitas dunia Dewa Luo tidak cukup untuk mendukung begitu banyak Raja Dewa Agung. Dia menyuruh mereka pergi ke dunia lain yang lebih hebat. Tidak peduli metode apa yang mereka gunakan, mereka harus terlebih dahulu mendapatkan pijakan. Masih belum ada reaksi terhadapku. Setelah Ningki mengambil kembali pedang Zuge, pedang itu berubah kembali menjadi pedang panjang biasa dan tidak menunjukkan tanda-tanda apapun. Sambil mendesah pelan, Ningki menggerakkan pikirannya dan melangkah ke dalam kehampaan. Dalam sekejap, ia tiba di reinkarnasi alam segudang. Ningki menyadari bahwa bukan hanya dunia Luo Ilahi yang memiliki jalur reinkarnasi, bahkan dunia lain juga menggunakan jalur reinkarnasi yang sama. Namun, ada banyak lorong kecil di dalam lorong besar. Setiap lorong kecil mewakili dunia besar. Dulu, kultivasinya tidak cukup tinggi, jadi dia hanya bisa melangkah ke lorong milik dunia Dewa Luo. Namun sekarang, Ningki dapat dengan mudah melihat reinkarnasi dari lorong lainnya. Cahaya Ilahi berputar di mata Ningki, dan pemandangan di setiap bagian siklus reinkarnasi muncul di depannya. Mirip seperti dunia bawah, yang tidak memiliki siapapun untuk mengurusnya. Namun, ia mampu mengurus semua orang yang bereinkarnasi dengan baik. Itu seperti jalur perakitan cerdas murni di bumi yang tidak memerlukan perawatan manual. Hmm, dari dunia besar mana kamu berasal? Apakah kamu juga ingin memahami jalan samsara? Sosok seseorang muncul di samping Ningki dan bertanya penasaran sambil mengepal tangan. Saat pihak lain pertama kali muncul, Ningki sudah merasakannya, tetapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Orang itu hanyalah seorang Raja Dewa biasa. Kekuatannya setara dengan Raja Dewa Bintang Surgawi dan yang lainnya, tetapi dia tidak dapat dibandingkan dengan Raja Laut, yang sangat dekat dengan Raja Dewa Agung. Jalan Samsara Ningki tersenyum. Saya adalah Raja Dewa Misteri Utara dari dunia Dewa Luo. Bolehkah saya tahu siapa anda? Dunia Luo Ilahi. Hem, dunia baru yang hebat, bukan. Tidak heran ini pertama kalinya aku melihatmu di jalur reinkarnasi. Pria itu tersenyum dan berkata, saya adalah Raja Dewa Lilin Hantu dari dunia Besar Neter. Karena kultivasi saya ada hubungannya dengan reinkarnasi dunia segudang, saya sering datang ke sini selama bertahun-tahun. Saya hanya pernah melihat dua atau tiga Raja Dewa hebat seperti anda. Mengapa sedikit sekali? Raja Dewa lainnya tidak mau datang ke sini. Mata Ningki berkedip. Jalur reinkarnasi sepuluh ribu dunia pada akhirnya memiliki implikasi yang buruk. Siapa yang mau datang ke sini jika mereka belum mati? Hanya Raja Ilahi yang akan meninggal yang akan datang ke sini untuk melihat dan mencoba mengendalikan reinkarnasi mereka. Raja Dewa Lilin Abadi mendesah. Raja Dewa Lilin Abadi telah ada di sini selama bertahun-tahun. Kebetulan aku punya beberapa keraguan. Aku ingin tahu apakah Lilin Abadi Raja Ilahi dapat menghilangkannya untukku. Ningki tersenyum. Raja Ilahi Misteri Utara, silakan bertanya. Aku tidak berani mengatakan bahwa aku memahami jalan reinkarnasi sepuluh ribu dunia dengan baik, tetapi aku cukup mengenalnya. Raja Dewa Lilin Abadi tersenyum. Apakah ada seseorang yang mengendalikan jalur reinkarnasi sepuluh ribu dunia? Jika tidak ada, apakah ia mengikuti kemauan Dao Surgawi dan beroperasi di sini dengan sendirinya? Ningki bertanya. Anda berbicara tentang ini? Saya tidak begitu yakin. Ekspresi Raja Dewa Lilin Abadi berubah sedikit. Ningki melihat sesuatu dari ekspresinya tetapi tidak berbicara. Dia diam-diam menunggu Divine King Undying Kendall melanjutkan. Bertahun-tahun yang lalu, saya percaya bahwa tidak seorang pun dapat mengendalikan jalur reinkarnasi sepuluh ribu dunia, bahkan Raja-Raja Ilahi Agung. Menghadapi eksistensi yang begitu besar dan mengerikan, para Raja Ilahi Agung bagaikan semut. Namun suatu kali, saya melihat sesuatu. Mata Dewa Lilin Abadi menunjukkan sedikit emosi. Setelah saat itu, aku secara pribadi percaya bahwa memang ada sepasang tangan yang mengendalikan jalur reinkarnasi sepuluh ribu dunia. Keberadaan sepasang tangan ini kemungkinan besar telah melangkah ke alam Master Ilahi, atau bahkan lebih kuat. Oh! Mata Ningki berkedip. Apakah perkataan pihak lain itu berarti dia melihat seorang ahli yang melampaui alam Raja Ilahi Agung? Melampaui Raja Ilahi Agung, jika itu adalah anggota sepuluh ribu dunia, tidak ada alasan baginya untuk tetap tidak dikenal. Raja Dewa Lilin Abadi, aku ingin tahu apakah kamu bisa menjelaskan keberadaan yang kamu lihat secara rincin. Ningki berkata sambil tersenyum. Lupakan saja, karena kamu bisa datang ke jalur reinkarnasi sepuluh ribu dunia, itu berarti ada semacam takdir di antara kita. Raja Dewa Lilin Abadi tersenyum. Aku akan menceritakan apa yang kulihat waktu itu. Saat itu, saya datang ke jalur reinkarnasi sepuluh ribu dunia seperti biasa. Saat itu, saya sudah mendapatkan beberapa wawasan, dan kultivasi saya sedikit meningkat. Dalam suasana hati yang baik, saya berencana untuk berjalan-jalan dan melihat makhluk hidup di dunia lain memasuki samsara. Ketika aku berjalan ke lorong samsara yang melambangkan, dunia besar kuno yang sunyi. Senyum Dewa Lilin Abadi sedikit memudar saat nadanya berubah sedikit serius. Aku melihat sekelompok, ahli Raja Dewa dilemparkan ke dalam samsara. Sekelompok ahli Raja Ilahi. Bagaimana mereka binasa? Tatapan Ningki berkedip. Para ahli Raja Dewa pada dasarnya abadi kecuali mereka terus-menerus menggunakan metode mereka, yang menyebabkan vitalitas mereka tidak mampu mengimbangi dan menghabiskan masa hidup mereka. Jika pihak lain melihat sekelompok besar ahli Raja Dewa, itu artinya pertempuran sengit pasti telah terjadi saat itu. Mengenai bagaimana mereka tewas, saya tidak punya cara untuk mengetahuinya. Divine King Unding Kendall berkata, Saat itu, aku sedikit terkejut dan tidak berani menunjukkan wajahku. Selain itu, metode kultivasi rasku agak unik. Selama aku tidak menginginkannya, aku dapat dengan mudah bersembunyi di jalur reinkarnasi ini. Tepat saat aku bersiap untuk pergi, aku melihat tiga sosok. Salah satu aura wanita itu benar-benar berbeda dari kita berdua. Dia menatap Ningki dengan tatapan yang sangat serius. Dia jelas bukan Raja Dewa. Dia jelas bukan Raja Ilahi. 4.235 Benar-benar berbeda. Apa bedanya? Kalau dia bukan Raja Dewa, mungkin dia adalah Dewa tertinggi. Ningki berkata dengan ringan. Saya tidak berbicara tentang aura ini. Ghost Candle menggelengkan kepalanya sedikit. Aku tidak tahu seberapa kuat tingkat kultifasinya. Aura yang saya bicarakan adalah aura origin. Aura originnya berbeda dengan aura kita. Baik itu Raja Dewa atau Raja Dewa Agung, aku pernah melihat mereka sebelumnya. Aura di tubuh mereka selalu mirip. Adapun dia, dia benar-benar berbeda dari kita. Aku menduga dia sudah berada di alam Master Ilahi. Kalau tidak, bagaimana mungkin perbedaan aura mereka bisa begitu besar? Seperti apa rupa ketiga orang itu? Ningki bertanya. Gampang, lihat, mereka bertiga. Lilin spektral Raja Dewa melambaikan tangannya dengan lembut saat tiga sosok muncul di depan Ningki. Ningki melihatnya dan tahu apa yang sedang terjadi. Ziyun, Ning Houtian, Kaisar Bintang. Ningki menunjuk ke arah Ziyun dan berkata, Apakah dia yang aura asalnya benar-benar berbeda dari kita? Tidak buruk. Raja Dewa Lilin hantu mengangguk sedikit sebelum mengangkat tangannya untuk menghilangkan ilusi. Ningki tersenyum. Lilin spektral Raja Dewa, sudah berapa lama kamu bertemu dengan ketiga orang ini? Belum lama ini, sekitar empat tahun yang lalu. Kata Dewa Raja Hantu Lilin. Empat tahun yang lalu. Ningki mengangguk pelan. Saat itu, dia masih berada di kota raksasa, dan ibu laba-laba Neterward sedang menyerap energi asalnya. Dengan cara ini, dapat disimpulkan bahwa Ning Houtian memang mengikuti Ziyun dan tidak dalam bahaya apapun. Adapun mengapa Kaisar Bintang Agung muncul di samping kedua wanita itu, Ningki menduga bahwa itu mungkin ada hubungannya dengan Ziyun. Dia mungkin tahu rahasia monster berbulu hitam itu. Raja Ilahi Beiksuan, apakah kau pernah melihat mereka sebelumnya? Dewa Raja Lilin Spektral tiba-tiba mengamati Ningki dengan pandangan curiga terpancar di matanya. Saya tidak hanya melihatnya, saya bahkan mengenalnya. Ningki tertawa. Maafkan kekasaran saya. Ghost Candle langsung menampakkan ekspresi tegas saat dia buru-buru menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada Ningki. Alasan mengapa dia berkata begitu banyak kepada Ningki adalah karena sekilas dia bisa tahu bahwa kultifasi Ningki luar biasa. Aura Ningki sangat berbeda dari Raja Dewa Biasa dan Raja Dewa Agung. Raja Dewa Lilin Spektral sangat yakin dengan penilaiannya. Hanya saja dia tidak menyangka pihak lain mengenali ketiga orang yang dilihatnya. Dua di antaranya tidak ada apa-apanya, tetapi wanita itulah yang sungguh membuatnya takut hari itu. Saat dia memikirkan tentang berapa banyak Raja Dewa yang bereinkarnasi di segudang dunia, dia tidak dapat menahan rasa berdebar-debar di jantungnya. Tidak perlu bersikap sopan. Kau sudah memberitahuku keberadaan mereka bertiga, yang bisa dianggap sebagai salah satu kekhawatiranku. Jika ada yang Anda perlu bantuan, beritahu saja saya. Ningki tersenyum tipis. Kekuatannya memang luar biasa. Godly King Ghost Candle berpikir. Nada bicara dan sikap pihak lain sudah membuktikan tebakannya. Sejujurnya, Ghost Candle menunjukkan ekspresi malu. Aku memang butuh bantuanmu, tapi tolong dengarkan aku. Ter serah padamu untuk memutuskan apakah akan membantu atau tidak. Beritahu aku tentang itu. Ningki tersenyum. Dulu aku adalah satu-satunya Raja Hantu di dunia besar nether, yang memimpin puluhan ribu hantu. Namun, bertahun-tahun yang lalu, seorang pria tiba-tiba memasuki nether big world, dan dia sangat kuat. Awalnya, setelah aku berteman dengannya, aku memperlakukannya seperti saudara, tetapi aku tidak menyangka dia akan berencana untuk mengambil alih posisiku sebagai Raja Hantu dan menduduki banyak selir hantuku. Selama bertahun-tahun ini, aku selalu datang ke reinkarnasi dunia segudang, mencoba menggunakan tempat ini untuk meningkatkan kultifasiku dan mengambil kembali posisi Raja Hantu. Ketika Raja Dewa Lilin Hantu mengatakan hal ini, tatapan kejam terpancar di matanya, lalu dia mendesah pelan. Namun, kultifasi orang ini telah meningkat selama bertahun-tahun. Bakat saya tidak sebaik dia, dan kesenjangan antara kekuatan kami semakin besar. Hampir mustahil bagi saya untuk membalas dendam. Kau ingin aku membantumu mengambil kembali posisi Raja Hantu? Ningki tersenyum. Lilin Hantu Raja Dewa menampakkan ekspresi malu, Bukankah permintaan ini terlalu berlebihan, tidak terlalu berlebihan? Ningki tersenyum dan berkata, Tetapi aku masih berencana untuk tinggal di reinkarnasi dunia seribu untuk sementara waktu. Karena kamu tahu tempat ini, berjalanlah bersamaku, lalu pergilah ke dunia nether besar. Tidak masalah. Berbicara tentang reinkarnasi Myriad Worts, aku berani mengatakan bahwa tidak ada Raja Dewa di Myriad Worts yang lebih mengetahuinya daripada aku. Lilin Hantu Raja Dewa menampakkan ekspresi gembira dan bangga. Ningki meliriknya. Mungkinkah dunia besar nether telah diduduki, dan dia tidak punya tujuan sehingga dia sering bersembunyi di reinkarnasi dunia segudang? Didampingi oleh Lilin Hantu Raja Dewa, Ningki melangkakan kaki di lorong reinkarnasi dunia-dunia besar. Di saat yang sama, dia melihat banyak kultifator di dunia-dunia besar yang datang ke reinkarnasi dunia segudang untuk promosi. Di mata Ningki, kultifasi para kultifator ini sangatlah rendah. Mereka tidak dapat melihat Ningki dan Dewa Raja Hantu Lilin. Ningki mendesah. Saat dia berada di reinkarnasi dunia segudang, apakah ada Raja Dewa yang mengawasinya dari samping, dan dia tidak menyadarinya? Raja Dewa Misteri Utara, apakah kau mencari sesuatu di reinkarnasi dunia segudang? Lilin Hantu Raja Dewa sedikit penasaran. Aku tidak mencari apapun, aku hanya ingin melihat apakah ada tempat yang terlewatkan olehku. Kata Ningki. Saat ini, dia telah mengunjungi banyak tempat di reinkarnasi dunia segudang, tetapi sayangnya, dia tidak menemukan sesuatu yang berharga. Satu-satunya hal yang berharga adalah berita yang dibawa oleh Godly King Ghost Candle. Ayo, bawa aku ke dunia besar netermu. Ningki tersenyum. Wajah Dewa Raja Lilin Hantu tiba-tiba menunjukkan sedikit kegembiraan, tetapi kemudian dia ragu-ragu dan berkata dengan suara rendah, Raja Dewa Misteri Utara, dunia besar netermu. Ada risiko dihantui jika Anda memasuki dunia ini. Jadi bahkan Raja-Raja Ilahi yang biasa pun tidak bersedia menginjakan kaki di dunia ini. Dihantui. Mata Ningki bergerak. Jika kamu menjadi hantu, kamu tidak akan pernah bisa menginjakan kaki di dunia besar lainnya dalam kehidupan ini, kata Dewa Lilin Hantu Raja dengan suara rendah. Ada pepatah seperti itu. Mengapa kamu tidak bisa menginjakan kaki di dunia besar lainnya? Ningki menatapnya dengan ekspresi aneh. Dia menebaknya dengan benar. Raja Dewa Lilin Hantu suka datang ke reinkarnasi dunia seribu karena dia bersembunyi dari saudaranya, yang telah merebut posisi Raja Hantu dan menduduki selir hantunya. Aku tidak tahu alasan pastinya, tetapi selama kau menghilang dan menginjakan kaki di dunia besar lainnya, kau akan meleleh dan jiwamu akan hancur total, dan tidak akan pernah bereinkarnasi. Kata Raja Hantu Lilin yang saleh. Setelah jeda sejenak, dia melanjutkan, tetapi semakin kuat dirimu, semakin rendah risiko menghilang di Neter Big World. Selama kamu pergi tepat waktu, kamu tidak perlu khawatir tentang hal ini. Apakah saudaramu benar-benar menghilang? Ningki tersenyum. Ya, kalau saja dia tidak menghilang, dia tidak akan bisa menduduki posisi Raja Hantu milikku. Raja Dewa Lilin Hantu menggertakkan giginya dan berkata, saat itu, kupikir dia tidak akan memilih menghilang, jadi aku begitu yakin padanya. Siapa yang tahu bahwa dia lebih suka melepaskan kesempatan untuk menginjakan kaki di dunia lain dan memilih untuk mencapai tubuh Raja Hantu sepertiku. Bahkan jika dia sangat menyesal sekarang, sudah terlambat. Dia hanya berharap bahwa dia dapat mengandalkan kekuatan Ningki untuk mendapatkan kembali posisi Raja Hantu, yang lebih baik daripada bersembunyi di mana-mana seperti sekarang. 4.236 Daripada mengerutu di sini, mengapa kamu tidak memimpin jalan sekarang? Ningki tersenyum. Raja Suci Lilin Ta Suci terkejut, lalu secerca kegembiraan muncul di wajahnya. Raja Suci Misteri Utara bersedia membantu. Bahkan jika ada risiko di ghosting. Bukankah kamu mengatakan bahwa jika kita berangkat tepat waktu, kita tidak perlu khawatir dengan risiko-risiko ini? Ningki tersenyum. Iya, iya, iya. Raja Suci Lilin Ta Suci mengangguk. Kemudian, dia membawa Ningki ke Neter Big World. Tidak lama setelah itu, ekspresi Ningki menjadi semakin aneh. Tidak mengherankan jika Neter Big World berbeda dengan dunia lainnya. Seseorang akan dihantui setelah memasuki dunia ini. Pintu masuknya benar-benar berbeda dari dunia lain. Pintu masuknya adalah reinkarnasi alam semesta. Langitnya gelap. Sekilas, langit seharusnya cerah, tetapi orang-orang merasa seperti sedang senja. Hanya di cakrawala terlihat cahaya putih samar. Seberkas cahaya itu berasal dari ikan perut putih ini. Selain itu, ketika Ningki melangkah ke dunia ini, dia merasakan aura aneh di sekelilingnya yang mencoba menembus tubuhnya, tetapi dihalangi oleh kekuatannya. Jejak aura aneh ini membuat Ningki merasa familiar. Ini sedikit seperti aura monster berambut hitam. Mata Ningki bergerak. Seharusnya tidak ada kebetulan di dunia ini. Kekuatan dunia ini mirip dengan monster berambut hitam, yang berarti pasti ada hubungan antara keduanya. Raja Suci Misteri Utara, sekarang sudah siang, dan para kultifator di dunia ini akan sedikit lebih lemah saat ini. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk langsung pergi ke Istana Raja Hantu. Kata Raja Suci Lilin Tak Suci. Jika ini dianggap siang hari, bukankah kamu tidak akan bisa melihat jari-jarimu di malam hari? Ningki tersenyum. Eh, kita bisa melihat lebih jelas di malam hari. Raja Suci Lilin Tak Suci tersenyum. Kalau begitu, ayo kita pergi. Ningki mengangguk setelah beberapa saat terdiam. Dalam perjalanan ke Istana Raja Hantu, Ningki bertanya dengan acuh tak acuh. Aku pernah melihat sebuah eksistensi di reinkarnasi alam semesta. Eksistensi itu ditutupi rambut hitam, dan auranya mirip dengan duniamu. Ditutupi rambut hitam. Raja Suci Lilin Tak Suci memandang Ningki dengan ekspresi aneh. Raja Suci Misteri Utara, di mana kau melihat monster ini? Reinkarnasi dari berbagai alam. Ningki tersenyum. Mustahil. Dewa Raja Lilin Spektral menggelengkan kepalanya perlahan sambil berekspresi serius. Aku telah bereinkarnasi di Myriath Wars selama bertahun-tahun, tapi aku belum pernah melihat malaikat maut. Raja Dewa Lilin Abadi berkata dengan suara rendah, ada sebuah legenda di dunia besar nether. Dikatakan bahwa jika Raja Dewa Dunia ini meninggal, ia akan menjadi Dewa Kematian. Di bawah perintah Raja Dewa Kematian Agung, ia akan memanen semua kehidupan di dunia. Malaikat maut. Ningki sedikit mengernyit. Apakah kamu yakin monster berambut hitam ini adalah malaikat maut yang kamu sebutkan? Ini mirip dengan rumor, tapi aku tidak yakin. Lagi pula, ada terlalu banyak rambut hitam di dunia ini. Kata Dewa Raja Hantu Lilin dengan canggung. Kalau itu malaikat maut, serupa dengan apa yang dilakukan monster berbulu hitam itu. Ketika Raja Abadi dari dunia besar nether meninggal, ia akan berubah menjadi Dewa Kematian. Jika para Raja Dewa di dunia luar mati dalam kehampaan, mereka juga akan berubah menjadi Dewa Kematian. Ini mungkin berarti bahwa nether big world ada hubungannya dengan kekosongan alam semesta. Atau dengan kata lain, ada aura yang mirip dengan dunia ini di kekosongan alam semesta. Itulah sebabnya para Dewa Raja akan berubah menjadi monster tanpa pikiran setelah kematian. Hongjun mungkin bisa mengendalikan aura ini, sehingga dia bisa menanam benih pada orang dan mengubah mereka menjadi malaikat maut dalam sekejap. Ningki perlahan merasakannya. Dia mungkin bisa lebih dekat dengan kebenaran di balik monster berambut hitam itu dengan melangkah ke nether big world kali ini. Dewa Kematian, Raja Dewa Agung yang kau sebutkan, apakah dia benar-benar ada? Ningki bertanya lagi. Dewa Kematian Raja Ilahi Agung. Raja Dewa Lilin Abadi tertegun sejenak, lalu berkata ragu-ragu, aku tidak tahu apakah ada keberadaan seperti itu. Aku hanya tahu bahwa ada legenda Raja Dewa Kematian Agung di dunia besar nether sejak zaman kuno. Namun, Raja Ilahi Agung hanyalah sebuah gelar, itu tidak mencerminkan kekuatannya. Karena ada legenda seperti itu, tentu saja akan ada potret yang tersisa. Ningki tersenyum dan berkata, sekalipun tidak ada potret, pasti ada patung pengorbanan, kan? Ya, ya, ada. Ada patung Raja Dewa Kematian Agung di pintu masuk Istana Raja Hantu. Kau akan segera melihatnya, Raja Dewa Suan Utara. Raja Dewa Lilin Abadi menganggup berulang kali. Ningki menantikannya. Setelah sekitar satu jam, keduanya tiba di langit di atas sebuah kota besar. Raja Dewa Lilin Abadi menunjuk ke sebuah istana mewah di kejauhan dan berkata, Raja Dewa Suan Utara, ini adalah kota Raja Hantu, dan Istana Raja Hantu itu dulunya adalah kediamanku. Raja Dewa Lilin Abadi, kau telah melarikan diri selama bertahun-tahun, beraninya kau menunjukkan dirimu di sini hari ini. Aliran kabut hitam menyapu keluar, membentuk sosok di sekitar Ningki dan Dewa Raja Hantu Lilin. Jumlah mereka ada tujuh orang, dan masing-masing dari mereka tampak ganas, seperti raksasa atau roh jahat dari neraka. Aura mereka sedikit lebih lemah dibandingkan dengan Raja Dewa Lilin Abadi, tetapi mereka masih berada di alam Raja Dewa. Kalian semua telah dipromosikan menjadi Raja Ilahi. Dewa Raja Lilin Hantu agak terkejut. Dia melihat bawahan yang sangat dikenalnya di masa lalu. Sekarang, mereka semua telah menjadi Raja Dewa, dan kultivasi mereka hampir menyamainya. Selain keterkejutan, Dewa Raja Lilin Hantu juga memiliki sedikit ketidakpercayaan, kemarahan, dan kesepian. Orang yang tidak tahu terima kasih itu tampaknya lebih cocok menjadi penguasa dunia ini daripada dia. Memikirkan hal ini, Raja Dewa Lilin Abadi tiba-tiba terkejut lagi. Jika bahkan bawahannya telah menjadi Raja Hantu, kekuatan orang itu mungkin akan lebih kuat, bukan? Raja Dewa Lilin Abadi tua, apa yang perlu dikejutkan? Raja Hantu saat ini berkuasa atas meter big world, dan keadaannya jauh lebih baik dibandingkan samanmu. Kita semua telah menerima rahmatnya dan melangkah ke alam Raja Ilahi satu demi satu. Seorang Raja Dewa Lilin Abadi yang tak memiliki kelopak mata, tak memiliki lubang hidung, tak memiliki bibir, dan tubuh yang tampak disatukan oleh beberapa orang berkata perlahan. Namun di dunia ini, mereka lebih tepat disebut Raja Hantu. Raja Dewa Lilin Abadi yang tua, demi hubungan kita, pergilah cepat selagi Raja Hantu yang sekarang masih tidur. Raja Hantu lainnya berkata perlahan. Hari ini, aku di sini untuk merebut kembali posisiku sebagai Raja Hantu, dan mendapatkan kembali kendali atas istana Raja Hantu. Raja Dewa Lilin Abadi menggelengkan kepalanya sedikit, karena kamu tidak langsung menyerangku saat melihatku, aku tahu kamu masih punya sedikit kelonggaran. Saat kita bertarung nanti, aku akan meminta Raja Abadi Utara yang misterius untuk mengampuni nyawamu. Raja Abadi Utara yang misterius. Kau menemukan Raja Abadi lain yang bukan bagian dari dunia besar neter. Apakah dia akan mengambil kembali istana Raja Hantu untukmu? Berapa lama dia bisa tinggal di dunia ini? Satu, matahari. Dua hari. Saya khawatir dia akan berubah sepenuhnya menjadi hantu dalam waktu kurang dari tiga hari. Seorang Raja Hantu mendengus dingin, lalu tatapannya jatuh pada Ningki, aku sarankan kamu untuk segera pergi. Kalau tidak, setelah kamu berubah menjadi hantu, kamu tidak akan bisa melangkah ke tempat lain kecuali dunia neter besar. Ningki memperhatikan bahwa dia tidak menyebutkan reinkarnasi alam sepuluh ribu. Tampaknya Raja Hantu lainnya hanya bisa tinggal di dunia neter besar, dan bahkan tidak bisa pergi ke reinkarnasi alam sepuluh ribu. Tetapi saat ini, sebagian besar perhatiannya tertuju pada patung di pintu masuk istana Raja Hantu. Ibu Laba-Laba Neterward. Patung ini jelas adalah Ibu Laba-Laba Neterward. 4237 Raja Dewa Lilin Hantu, patung Raja Dewa Kematian Dewa Agung yang kau sebutkan itu adalah dia. Ningki menunjuk ke pintu masuk istana Raja Hantu. Dewa Raja Lilin Hantu mengangguk sedikit. Ini adalah patung legendaris Dewa Kematian, Dewa Agung. Menarik. Senyum muncul di mata Ningki. Dewa Kematian, Dewa Agung yang ilahiyah, dan Ibu Laba-Laba Neterward sebenarnya adalah eksistensi yang sama. Jadi, dalam legenda Neter Big World, Ibu Laba-Laba yang memimpin kematian. Monster berbulu hitam itu adalah malaikat maut, dan Hongjun dapat mengubah Raja Dewa Agung bulan darah menjadi monster berbulu hitam. Kalau begitu, pasti ada hubungan antara dia dan Ibu Laba-Laba Neterward. Orang ini punya banyak rahasia. Sayang sekali aku tidak bisa membuatnya berbicara. Bahkan jika aku menggunakan kemampuanku, aku tidak bisa benar-benar membunuhnya. Mungkin sumbernya benar-benar tersembunyi di kota besar itu. Ningki merenung. Tidak peduli rahasia apapun yang ada, setidaknya ada satu hal yang Ningki yakini. Pasti ada hubungan antara Neter Big World, Mother of Neterward Speeder, Monster berambut hitam, dan Hongjun. Ini juga menjelaskan mengapa Immortal King begitu istimewa dan hanya bisa tinggal di dunia ini. Hei, aku bicara padamu. Jangan berpikir bahwa hanya karena Raja Hantu tua membawamu ke sini, kami akan memberimu muka. Ketika Raja Hantu yang berbicara kepada Ningki sebelumnya melihat bahwa Ningki mengabaikannya, ekspresinya langsung berubah jelek. Raja Dewa Lilin Hantu, orang yang kamu bicarakan saat ini ada di Istana Raja Hantu, kan? Ningki tersenyum dan berkata, kalau begitu, mari kita panggil dia sekarang dan perjelas semuanya secara langsung. Terima kasih, Raja Ilahi Beik Suan. Raja Dewa Lilin Hantu mengangguk, sebelum menatap ke arah bawahannya, cepat dan beritahu Tuhan baru, katakan padanya bahwa aku, Raja Dewa Lilin Hantu, telah kembali. Aku akan menjadi Raja Hantu di dunia besar neter, dan tak seorang pun akan mendapatkannya. Raja Hantu tua, apakah kalian berdua benar-benar gila? Ayo pergi. Jika kita benar-benar membangunkan orang itu, kalian berdua pasti tidak akan bisa melarikan diri. Silakan, Raja Ilahi Beik Suan bukanlah orang biasa. Mudah baginya untuk menekannya. Di sisi lain, karena kau masih bisa mengingat masa lalu, tunggu sampai aku menghabisinya dan merebut kembali posisi Raja Hantu. Aku akan memaafkan kalian semua atas pengkhianatan kalian saat itu. Kata Dewa Raja Lilin Spektral dengan acuh tak acuh. Bukan orang biasa. Beberapa dari mereka saling berpandangan, lalu menatap Ningki beberapa kali, dan wajah mereka tiba-tiba menampakkan sedikit ekspresi terkejut. Secara logika, Raja Hantu tua telah bersembunyi selama bertahun-tahun. Fakta bahwa ia mampu bersembunyi selama itu sebenarnya karena mereka bersikap lunak dan tidak mencarinya dengan saksama. Itu bisa dianggap menutup mata. Mereka telah mengikuti Raja Hantu tua selama bertahun-tahun, dan memiliki sedikit pemahaman tentang temperamen Raja Hantu tua itu. Jika dia tidak memiliki keyakinan 30-50%, dia tidak akan berani menunjukkan dirinya saat ini. Kalau begitu, kami akan memberi tahu mereka. Kalian tunggu di pintu masuk istana Raja Hantu. Setelah berkata demikian, Raja Hantu berbalik dan terbang menuju istana Raja Hantu. Ningki tersenyum dan berjalan ke arah istana Raja Hantu. Setelah beberapa langkah, dia muncul di depan patung Ratu Laba-Laba Netterward. Raja Dewa Lilin Hantu mengikutinya dari dekat sementara Raja Hantu lainnya berdiri mengelilingi mereka berdua dalam sebuah pengepungan. Gerakan ini jelas dilakukan agar Tuhan baru itu melihatnya. Raja Dewa Lilin Hantu, bagaimana kau tahu kalau Dewa Kematian Raja Dewa Agung terlihat begitu aneh? Ningki berjalan mengelilingi patung itu beberapa kali. Detail patung ini sedikit berbeda dari kesannya tentang Ratu Laba-Laba Netterward. Tetapi Ningki benar-benar yakin bahwa patung itu mengacu pada Ratu Laba-Laba Netterward. Mengapa dia begitu tertarik pada patung Dewa Kematian, Raja Dewa Agung? Ekspresi para Raja Hantu di dekatnya menjadi sedikit aneh. Sejujurnya, Raja Dewa Misteri Utara, aku tidak yakin seperti apa rupa Dewa Kematian, Raja Dewa Agung. Patung ini telah diwariskan sejak zaman dahulu. Sudah banyak sekali Raja Hantu yang tinggal di istana Raja Hantu ini. Hanya saja, Raja Hantu sebelumnya telah lama menghabiskan masa hidup mereka dan berubah menjadi Dewa Kematian. Dewa Raja Lilin Spektral tersenyum canggung. Saat kau kembali ke posisi Raja Hantu, aku ingin membaca semua buku kuno di dunia besar netermu. Ningki memikirkan sesuatu dan berkata, ada begitu banyak pengetahuan di Thomas of Archanae, tetapi tidak ada yang berhubungan dengan Netter Big World. Mungkin dia bisa menemukan sesuatu di buku-buku kuno di sini. Mendapatkan kembali posisi Raja Hantu. Sebuah suara malas terdengar. Ketika para Raja Hantu di sekitarnya mendengar ini, ekspresi mereka langsung berubah menjadi hormat. Raja Dewa Lilin Spektral memandang ke depan dengan wajah penuh amarah. Dia melihat seorang pemuda tampan, ditemani beberapa. Hantu mengerikan di mata Ningki, berjalan ke arah mereka. Ketika Raja Dewa Lilin Hantu melihat hantu-hantu yang mengerikan itu, wajahnya menjadi sangat malu. Raja Dewa Misteri Utara yang agung, ini, ini adalah selir-selirku. Inikah selir-selirmu? Ekspresi Ningki sedikit berubah. Ia menatap Lilin Hantu Raja Dewa lalu menganggup pelan. Dia bisa mengerti. Setiap dunia memiliki standar estetikanya sendiri. Mungkin di mata Dewa Raja Lilin Hantu, hantu-hantu tanpa lengan dan bola mata ini sangat cantik. Saudaraku yang baik. Ketika pemuda tampan Langyi melihat Lilin Hantu Raja Dewa, dia langsung tersenyum penuh semangat dan berkata, setelah bersembunyi selama bertahun-tahun, bagaimana kamu bisa tega menunjukkan dirimu hari ini? Selir hantu di sampingnya menatap Lilin Hantu Raja Dewa dengan tatapan penuh kebencian, seolah-olah dia tengah mengeluh dalam diam. Kita sudah lama tidak bersumpah menjadi saudara, jangan panggil aku begitu akrab. Hari ini, aku di sini karena Raja Dewa Suan Utara ingin membalaskan dendamku. Kau mengambil posisiku sebagai Raja Hantu dan mempermalukan selir hantuku. Hari ini, aku akan membunuhmu. Raja Dewa Lilin Spektral berteriak dengan marah. Raja Dewa Misteri Utara Pemuda tampan itu menatap Ningki dari atas ke bawah, lalu mencibir, bahkan Hongjun, yang dikenal sebagai ahli nomor satu di surga dan alam, tidak sebanding denganku. Menurutmu mengapa seorang Raja Dewa Agung yang biasa saja bisa menindasku? Siapa yang tidak tahu cara membanggakan diri? Dewa Raja Lilin Spektral mencibir. Kamu kenal Hongjun. Mata Ningki sedikit berbinar. Karena dia mengenal Hongjun dan datang ke dunia nether secara misterius dan mengambil aliposisi Raja Hantu, mungkin ada beberapa rahasia yang tak terungkapkan. Bukan hanya aku yang mengenalnya, aku juga tahu bahwa dia bukan orang baik. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Sekarang aku telah menjadi hantu dan menjadi Raja Hantu di dunia besar nether. Kalau tidak, dia tidak akan berani melangkah ke dunia ini. Pemuda tampan itu mencibir. Kemudian dia menyadari bahwa dia sepertinya telah membocorkan rahasia, jadi dia segera menambahkan, jika dia berani melangkah ke dunia ini, aku akan memastikan bahwa dia tidak akan kembali. Dia bisa terlahir kembali terus-menerus setelah mati. Bagaimana kamu bisa memastikan bahwa dia tidak akan kembali? Ningki tertawa. Apa maksudmu? Apa yang dapat terlahir kembali terus-menerus setelah kematian? Bagaimana Anda tahu bahwa Hongjun dapat terlahir kembali setelah kematian? Pemuda tampan itu melirik Ningki dan mencibir. Karena aku telah membunuhnya beberapa kali. Tentu saja aku tahu. Ningki tertawa. Pemuda tampan itu tertegun sejenak, lalu tak kuasa menahan tawa. Ia tertawa terbahak-bahak hingga tak kuasa menahan tangisnya. Aku tidak menyangka kau lebih pandai menyombongkan diri daripada aku. Hahaha, kau telah membunuh Hongjun. Hahaha. 4.238. Saat pemuda tampan itu tertawa, para raja hantu yang ada di dekatnya pun ikut tertawa bersamanya. Wajah Raja Dewa Lilin hantu tampak pucat saat dia menatap dingin ke arah pemuda tampan itu. Meskipun demikian, dia juga memiliki beberapa keraguan dalam hatinya. Dia pernah mendengar nama Hongjun sebelumnya. Ahli nomor satu di alam semesta. Selama dewa-dewa tidak muncul, tidak ada seorang pun di antara Raja Dewa Agung yang dapat menandinginya. Oleh karena itu, dia memiliki beberapa keraguan apakah Ningki telah membunuh Hongjun. Bagaimanapun, dialah yang menemukan Ningki. Terlepas dari apakah Ningki sedang membual atau tidak, dia hanya bisa berdiri di pihak Ningki. Apakah itu lucu? Ningki juga tertawa. Bukankah itu lucu? Meskipun Hongjun bukan orang baik, kekuatannya tidak dapat disangkal. Kamu ingin membunuhnya? Berdasarkan apa? Apa yang akan kau gunakan untuk membunuhnya? Pemuda tampan itu nampak sakit perut karena tertawa sambil menutupi dantiannya. Kalau begitu, teruslah tertawa. Setelah selesai, kita akan bicarakan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ningki tersenyum. Pemuda tampan itu langsung tertawa terbahak-bahak. Melihat ini, Raja Hantu di dekatnya, yang sudah berhenti, hanya bisa mendesah dalam hatinya dan tertawa bersamanya. Para pembudidaya di kota Gui King tercengang saat mereka melihat ke arah Istana Gui King. Mereka tidak tahu mengapa para bangsawan itu begitu bahagia dan tidak bisa berhenti tertawa. Dia masih tertawa. Lilin spektral Raja Dewa sangat marah. Tidak apa-apa. Abaikan saja dia. Dia akan berhenti tertawa setelah selesai. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Raja Dewa Lilin Hantu hanya bisa mengatupkan giginya dan menatap dingin ke arah pemuda tampan itu. Lambat laun, halayak merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tidak ada alasan baginya untuk tertawa begitu lama. Lilin spektral Raja Dewa menampakkan ekspresi terkejut. Raja Dewa Mistik Utara, ini. Tidak apa-apa. Ningki tersenyum. Gerombolan Raja Hantu yang ikut tertawa bersama pemuda tampan itu pun berangsur-angsur berhenti tertawa dan menatap pemuda tampan itu dengan mulut menganga. Mereka dapat melihat dengan jelas ekspresi yang tidak biasa pada wajah pemuda tampan itu. Pihak lainnya tertawa, tetapi ada sedikit ketakutan di matanya. Apa yang sedang terjadi? Mereka tanpa sadar menatap Ningki dengan tatapan serius di mata mereka. Kalau saja tidak terjadi sesuatu yang tidak terduga, bisa jadi keadaan pemuda tampan itu sekarang ada hubungannya dengan Raja Dewa yang dibawa oleh Raja Hantu Tua itu. Memikirkan hal ini, ekspresi mereka berangsur-angsur menjadi aneh. Ada hampir 70 hingga 80 persen kepastian bahwa Raja Ilahi yang dibawa oleh Raja Hantu Tua itu lebih kuat daripada pemuda tampan itu. Sehari telah berlalu. Dua hari. Tiga hari. Ekspresi Dewa Raja Lilin Spektral berubah semakin aneh. Raja Dewa biasa akan menghilang setelah tinggal di sini selama tiga hari. Namun, Ningki tidak merasakan ada yang salah. Ia sangat tenang dari awal hingga akhir. Kekuatan di dunia neter besar tampaknya tidak berpengaruh padanya sama sekali. Selamatkan, selamatkan nyawaku. Pemuda tampan itu tertawa seraya memohon belas kasihan. Ketakutan di matanya sudah sangat kuat. Dia sungguh takut. Metode lawan terlalu aneh. Mereka berdua adalah Dewa Raja, jadi bagaimana bisa pihak lain mengendalikan tubuh Raja Hantu secara langsung? Menyegel semua kekuatan dalam tubuhnya. Bahkan Dewa Ilahi Agung pun tidak dapat melakukan hal ini, kan? Mungkinkah orang ini benar-benar membunuh Hongjun? Mustahil. Saat aku melarikan diri ke dunia ini, aku belum pernah mendengar tentang Raja Abadi yang bernama Raja Abadi Mistik Utara. Teknik macam apa ini? Ningki mengabaikannya. Ia membiarkannya tertawa selama empat hari lagi. Setelah tujuh hari, ia menghentikan teknik tersebut. Tawa pemuda tampan itu tiba-tiba berhenti. Lingkungan sekitarnya sangat tenang. Suasana menjadi sangat sunyi, seolah-olah udara menjadi lengket dan membuat sulit bernapas. Senior, saya salah. Pemuda tampan itu menangkupkan tinjunya ke arah Ningki. Apa yang salah? Ningki tersenyum tipis. Aku seharusnya tidak bersikap terlalu sombong, seharusnya tidak mempertanyakan metode senior, seharusnya tidak memperjuangkan posisi Raja Hantu milik saudara Lilin Spektral. Namun senior, harap tenang saja, aku tidak menyentuh selirnya. Kata pemuda tampan itu. Saya tidak percaya. Lilin Spektral Raja Dewa meraung. Ningki menatapnya dengan ekspresi aneh. Raja Dewa Lilin Hantu, jangan gelisah. Aku percaya padanya dalam hal ini. Tidak mungkin, selir-selirku. Raja Dewa Lilin Spektral menggelengkan kepalanya berulang kali. Ketika para selirnya mendengar hal itu, mereka buru-buru mencoba membuktikan ketidak bersalahan mereka. Lambat laun, Dewa Raja Lilin Hantu menjadi ragu. Siapa namamu? Ningki berkata dengan lemah. Junior ini adalah Wang Zhongping, seorang Raja Dewa dari Dunia Besar Hongjun. Kata Wang Zhongping. Karena kamu adalah Raja Dewa dari Dunia Besar Hongjun, mengapa kamu datang ke Dunia Besar Neter dan bahkan memilih menjadi hantu? Tahukah kamu bahwa setelah menjadi hantu, akan sulit bagimu untuk meninggalkan dunia ini? Ningki berkata dengan lemah. Tentu saja aku tahu, tetapi jika bukan karena pilihan terakhir, aku tidak akan melakukan ini. Ngomong-ngomong, ini semua salah Hongjun yang sok suci itu. Wajah Wang Zhongping menunjukkan sedikit kemarahan. Jika bukan karena dia, aku bisa pergi ke dunia manapun. Ada begitu banyak dunia yang indah di mana-mana, mengapa repot-repot menjebak diriku di dunia ini? Dewa Raja Lilin Hantu menatapnya dengan kaget. Apa yang salah dengan dunia ini? Karena kamu tidak suka dunia ini, mengapa kamu ingin mengambil posisi Raja Hantuku? Karena aku sudah di sini, aku hanya bisa menyerah. Saudaraku, Lilin Hantu, jangan salahkan aku. Aku telah merenungkan diriku sendiri hari ini dan tahu apa kesalahanku. Aku pasti akan mengembalikan posisi Raja Hantu ini dengan kedua tanganku. Saudaraku, Lilin Spektral, tolong biarkan aku pergi dan lupakan kebencian masa lalu. Wang Zhongping menangkupkan tinjunya. Ekspresi Dewa Raja Lilin Hantu tidak menentu. Ia lalu mendengus, bagaimana cara menghadapimu tentu akan diputuskan oleh Raja Dewa Beixuan. Katakan padaku, apa yang kau ketahui tentang Hongjun dan mengapa kau memilih melarikan diri ke dunia ini? Ningki tersenyum dan berkata, jika jawabanmu memuaskan, aku bisa mengampuni hukuman matimu. Sejujurnya, aku awalnya adalah anak dao di sisi Hongjun. Wang Zhongping berkata perlahan setelah beberapa saat hening, dan aku adalah seorang anak dao yang bereinkarnasi dengannya berkali-kali. Saya ingat dahulu kala, saya hanyalah seorang penggembala sapi biasa di sebuah dunia besar tertentu. Di kehidupan itu, Hongjun adalah seorang sarjana biasa setelah bereinkarnasi. Dia dikejar oleh musuh-musuhnya dan hampir mati. Akulah yang menyelamatkannya. Kemudian, Hongjun menemukan sebagian ingatannya dan mulai menapaki jalan kultifasi lagi, jadi dia mengajak saya untuk mulai berkultifasi. Wang Zhongping tampak mengenang masa lalunya. Dulu aku masih sangat bahagia. Entah sudah berapa kali aku bereinkarnasi, tetapi banyak hal mulai berubah dalam kehidupan ini. Saya mengetahui bahwa dia melakukan sesuatu kepada para Raja Ilahi Agung yang datang mendengarkan ceramah. Aku tak bermaksud mempedulikannya, tapi dia sudah mengetahuinya. Hari itu, dia datang kepadaku dan bertanya apakah aku melihatnya. Aku berkata tidak. Tapi dia bilang tidak apa-apa dan tidak masalah walaupun aku melihatnya karena dia juga melakukan sesuatu kepadaku. Senior, kamu tidak tahu ekspresinya saat itu. Dia bukan lagi sarjana yang kukenal di kehidupan itu. Wang Zhongping tampak ketakutan di wajahnya. Dia mengatakan kepadaku bahwa setelah aku mati di kehidupan ini, aku tidak perlu bereinkarnasi lagi dan akan menjadi dewa pelindung dunia. 4.239 Raja Lilin Abadi tidak tahu apa yang dibicarakan Wang Zhongping, dan hanya mendengarkan sambil mengerutkan ke Ning. Ning Ki tiba-tiba bertanya, jadi kamu memilih untuk datang ke dunia Neter? Kamu bilang Hong Jun tidak akan mengejarmu ke sini. Apa hubungan antara keduanya? Saya telah bereinkarnasi dengannya berkali-kali, dan tinggal di setiap dunia besar. Wang Zhongping tersenyum pahit, tetapi dia belum pernah ke Neter Big World. Berdasarkan ini, saya menduga bahwa dia tidak mau atau tidak mampu melangkah ke dunia ini, jadi dia melarikan diri ke sini. Jika aku tidak melarikan diri, aku takut suatu hari aku akan menjadi monster berambut hitam. Jadi kamu tidak tahu mengapa dia tidak pernah melangkah ke dunia besar Neter. Semuanya hanya tebakanmu. Ning Ki berkata dengan ringan. Wang Zhongping segera berkata, ini sudah dipastikan. Jika dia bisa datang ke dunia ini, aku pasti sudah ditangkap olehnya sejak lama. Selain itu, saya selalu curiga bahwa Neter Big World ada hubungannya dengan monster berambut hitam. Karena dia telah melakukan sesuatu padaku, aku mungkin juga berubah menjadi hantu dan menjadi anggota Neter Big World. Dengan cara ini, mungkin aku tidak perlu menjadi monster berambut hitam. Wang Zhongping, monster berambut hitam yang kamu sebutkan adalah dewa kematian. Raja Lilin Abadi tiba-tiba bertanya. Wang Zhongping menganggup pelan, memang benar itu adalah dewa kematian yang kau sebutkan, tapi menurutku mereka bukanlah sejenis dewa. Mereka. Mereka lebih seperti boneka, dan hanya bisa mengikuti perintah. Dia menatap Ning Ki, aku juga punya tebakan, tapi aku tidak yakin. Ceritakan padaku tentang tebakanmu. Ning Ki berkata dengan ringan. Menurutku, dunia segudang seharusnya merupakan semacam eksistensi kehampaan, bukan dunia nyata. Wang Zhongping berkata perlahan, di dunia segudang, banyak raja ilahi dan penguasa ilahi telah menginjakan kaki di langit berbintang kuno, mencari cara untuk bertahan hidup. Dalam pandangan banyak orang, cara bertahan hidup ini berarti tidak perlu menyerap vitalitas untuk mempertahankan umur. Tetapi menurutku, cara bertahan hidup ini mungkin adalah cara bertahan hidup yang sebenarnya. Jangan main trik. Raja Lilin Abadi tidak begitu mengerti, dan ada sedikit amarah di matanya, kamu menggunakan kata-kata manis untuk memenangkan kepercayaanku, dan kemudian mengambil aliposisi raja hantuku. Hari ini, aku mengundang raja ilahi misteri utara untuk datang dan menekanmu. Ningki mengangkat tangannya sedikit, menghentikan raja Lilin Abadi untuk melanjutkan. Ghost Candle terkejut dan menutup mulutnya karena malu. Lanjutkan, apa pemahamanmu tentang jalan bertahan hidup? Ningki berkata dengan ringan. Wang Zhongping tiba-tiba merasa bahwa sekelilingnya tampak sedikit lebih dingin. Setelah mengamati dengan saksama, ia menemukan bahwa ada cahaya ilahi yang dingin dan dalam mengalir di mata Ningki. Setelah hening beberapa saat, Wang Zhongping berkata perlahan, mungkin ribuan dunia di alam semesta ini hanyalah eksistensi yang mirip dengan samsara di ribuan dunia, seperti samsara kecil di setiap dunia besar. Para hantu dalam siklus reinkarnasi bahkan tidak tahu bahwa mereka telah meninggal. Mereka mengira bahwa dunia tempat mereka berada adalah dunia orang hidup. Mungkin para dewa master dan dewa raja yang pernah menjelajah ke langit berbintang kuno telah menyadari hal ini. Apa yang mereka cari adalah itu hanya reinkarnasi sejati, bukan hantu lagi. Maksud Anda? Ningki mendesah pelan, kita semua mati. Reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya hanyalah ilusi. Wang Zhongping menganggup pelan, Hongjun tampaknya memastikan bahwa raja dewa dari dunia seribu tidak akan pergi ke langit berbintang kuno lagi. Dia tampaknya adalah kepala sapi dan wajah kuda yang dikirim oleh dunia orang hidup, ketidakkekalan hitam dan putih. Raja dewa lilin hantu benar-benar bingung. Mati. Dewa Raja Beisuan jelas masih hidup. Jika mereka benar-benar mati, maka para kultifator nether big world seperti mereka juga harus dianggap mati, bukan? Memikirkan hal ini, Dewa Raja Hantu Lilin tiba-tiba membeku. Apakah batas antara hidup dan mati benar-benar sesederhana yang dipikirkannya? Kalau dipikir-pikir Wang Zhongping tiba-tiba menghilang secara misterius dan disengaja ke nether big world, dan benar-benar menjebak dirinya di dunia ini, mungkin apa yang dia katakan sebelumnya ada benarnya. Jika itu benar, maka hati Raja Dewa Hantu Lilin bergetar, dan jejak ketakutan perlahan-lahan muncul di matanya. Kau tahu hal ini, kan? Ningki tiba-tiba menunjuk patung itu. Wang Zhongping ragu sejenak, lalu mengangguk sedikit. Dia telah kembali ke begitu banyak kehidupan dengan Roda Hongjun, dan bahkan melihat Ratu Laba-Laba Neter dengan matanya sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak tahu asal-usul patung ini? Inilah Ratu Laba-Laba Neter. Kota Raksasa yang dijaganya adalah satu-satunya jalan bagi orang mati untuk menuju dunia orang hidup. Wang Zhongping menghela nafas. Meskipun ini hanya tebakanku, aku yakin itu benar. Satu-satunya jalan. Ningki tiba-tiba tersenyum. Kamu masih tidak ingin mengatakan yang sebenarnya saat ini. Mengapa? Wang Zhongping sedikit terkejut, dan menatap Ningki dengan kaget. Ada sedikit keraguan di matanya, seolah-olah dia tidak mengerti apa yang dikatakan Ningki. Karena Kota Raksasa itu adalah satu-satunya jalan menuju dunia orang hidup, Dengan temperamenmu, kau tidak akan mengurung diri di dunia ini dan merebut istana Raja Hantu. Ningki tersenyum. Ini juga jalan menuju dunia orang hidup, kan? Atau, ada lebih dari satu Ratu Laba-Laba Neter di dunia ini. Setiap jalan akan dijaga oleh Ratu Laba-Laba Neter. Dan Ratu Laba-Laba Neter dalam cerita ini telah menghilang karena alasan yang tidak diketahui, atau sudah mati sepenuhnya. Di balik setiap Ratu Laba-Laba Neter mungkin terdapat kekuatan yang berbeda. Oleh karena itu, Hong Zhong tidak berani melangkah ke wilayah kekuatan lain. Sambil berhenti, tatapannya menyapu ke arah Dewa Raja Lilin Hantu dan yang lainnya. Mungkin mereka dulunya adalah Guru Ilahi dan Raja Ilahi yang kuat di dunia luar. Setelah datang ke dunia ini, karena tidak ada Ratu Laba-Laba Neter, mereka akhirnya berubah menjadi hantu, dan melupakan ingatan masa lalu mereka. Mereka terus bereinkarnasi di sini. Tebakanmu masuk akal, tetapi kemungkinannya kecil. Bagaimana mungkin ada dua eksistensi seperti Ratu Laba-Laba Neter? Memiliki satu Ratu Laba-Laba Neter di dunia ini sudah cukup membuat orang putus asa. Wang Zhongping tersenyum pahit. Aku telah melihat Ratu Laba-Laba Neter. Ningki tersenyum. Ia berjalan ke depan patung itu dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajahnya. Di belakangnya, ekspresi Wang Zhongping sudah berubah sangat jelek. Kau sudah melihat Ratu Laba-Laba Neter? Benar sekali, saya sudah melihatnya. Itulah sebabnya aku mengingat semua wajah di tubuhnya. Aku mengingat semuanya dengan jelas. Patung di sini sangat mirip dengan Neter Spider Queen yang pernah saya lihat. Namun, ini hanya mirip. Masih ada beberapa perbedaan. Ningki tersenyum tipis. Apa bedanya? Wang Zhongping berkata dengan suara rendah. Mereka? Mereka tampak berbeda. Ningki tersenyum. Pada level itu, wajar saja jika satu atau dua wajah berbeda karena waktu. Tapi, wajah-wajah ini semuanya laki-laki. Apakah menurutmu Ratu Laba-Laba Neter akan mengubah dirinya menjadi perempuan karena dia terlalu kesepian? Wajah-wajah pada patung itu semuanya laki-laki. Tidak ada satu pun wajah wanita. 4.240. Setelah mendengar kata-kata Ningki, Wang Zhongping terdiam. Dia tidak menyangka bahwa Ningki telah melihat Ibu Laba-Laba Neter dengan matanya sendiri. Kalau tidak, Ningki tidak akan menemukan celah dalam kata-katanya. Ketika kau mengikuti Hongjun, kau melihat Ibu Laba-Laba Neter. Sekarang kau melihat patung ini, tetapi kau tidak pernah menyebutkan perbedaan di antara keduanya kepadaku. Jadi saya kira Neter Big World itu sama dengan kota raksasa itu, dan ada jalan menuju ke dunia orang hidup. Ningki tersenyum. Bagaimana kau tahu kalau Ibu Laba-Laba Neter yang kulihat berbeda dengan patung itu? Bagaimana mereka bisa sama? Bahkan jika aku berbohong kepadamu sebelumnya, bahwa aku belum pernah melihat Ibu Laba-Laba Neter sebelumnya. Wang Zhongping mendesah pelan. 8 dari 10 perkataanmu benar, dan 2 salah. Tapi aku percaya apa yang kau katakan sebelumnya, bahwa kau melihat Ibu Laba-Laba Neter bersama Hongjun. Ningki tersenyum. Setelah terdiam sejenak, dia melanjutkan, karena sudah sampai pada titik ini, sebaiknya kau jujur saja. Ningki melirik Istana Raja Hantu dan berkata, sekalipun ada jalan menuju dunia orang hidup, kamu masih di sini. Itu membuktikan bahwa jalan itu tidak bisa dibuka, kan? Wang Zhongping terdiam beberapa saat, lalu menggelengkan kepalanya, tidak ada jalan menuju ke dunia orang hidup. Saat berikutnya, dia tiba-tiba merasa dingin, dan bahkan kulitnya merinding. Dia segera melanjutkan, jalannya memang terhalang. Lalu ada. Ningki tersenyum dan berkata, terus terang saja, jangan bertele-tele, itu membosankan. Dalam situasi ini, saya tidak akan meninggalkan Neter Big World sampai saya menemukan jawabannya. Apakah kau mencoba mengulur waktu, dengan berpikir bahwa aku akan diserang oleh aura dunia ini, sehingga kau dapat melarikan diri? Itu tidak mungkin. Saya bisa tinggal di sini selama satu setengah tahun. Kalau tidak, bagaimana menurutmu aku membunuh Hongjun? Jika asal-usulnya ada di dunia ini, dia pasti sudah mati. Wang Zhongping menatap Ningki dengan ekspresi rumit, apakah kamu benar-benar membunuhnya? Ningki tersenyum dan tidak berbicara. Baiklah, aku percaya padamu. Wang Zhongping menganggup dan berkata, memang ada jalan di sini, tapi aku tidak tahu mengapa jalan itu terhalang. Hongjun mungkin mengetahui hal ini, dan takut dengan keberadaan di balik dunia ini, jadi dia membiarkanku tinggal di sini. Metodeku tidak sebaik milikmu, karena kau bahkan bisa membunuh Hongjun, mari kita lihat apakah jalan itu bisa dibuka bersama. Aku hanya punya satu permintaan, aku ingin hidup. Jika lorong itu terbuka, kau harus membiarkanku masuk untuk bereinkarnasi. Wang Zhongping menatap Ningki dengan tenang. Saya tentu akan memenuhi permintaan Anda. Ningki tersenyum tipis. Istana Raja Hantu Raja Dewa Hantu Lilin menatap sumur kering di depannya dengan mulut menganga. Wang Zhongping, kamu bilang ini yang disebut jalan masuk. Ada sedikit kecurigaan di mata Dewa Raja Hantu Lilin. Dia menatap Ningki dan berkata, Raja Dewa Misteri Utara, Wang Zhongping terlalu pandai berbohong. Sumur kering ini jelas biasa saja dan tidak ada kelainan. Bagaimana bisa itu menjadi lorong? Biasa. Lihat apakah Anda bisa menghancurkannya. Wang Zhongping mencibir. Itu mudah. Lilin Hantu Raja Dewa menyerang dengan telapak tangannya dan seketika, kawas dalam lebih dari seratus kaki muncul di depannya. Sumur kering itu juga hancur menjadi ketiadaan. Wang Zhongping, apa yang ingin kamu katakan sekarang? Dewa Raja Hantu Lilin mencibir. Perhatikan lagi dengan seksama. Wang Zhongping tersenyum tenang. Baiklah, aku akan melihatnya. Tetap saja sama saja meskipun aku melihatnya sepuluh kali. Apa yang sedang terjadi? Kata-kata Dewa Raja Hantu Lilin tercekat saat dia melihat pemandangan di depannya dengan mulut menganga. Ia melihat sumur kering yang telah ia hancurkan menjadi ketiadaan muncul kembali. Tanah di sekitarnya memang telah amblas akibat pukulan telapak tangannya, tetapi sumur kering itu masih ada. Lebih jauh lagi, panjang sumur kering itu melebihi imajinasinya. Lilin Hantu Raja Dewa memandang ke dalam sumur dengan tak percaya. Kedalamannya sekitar 40 hingga 50 kaki. Akan tetapi, sumur kering yang terbuka kedalamannya jauh lebih dari 100 kaki. Sebuah tipu daya. Pikiran Dewa Raja Hantu Lilin tergerak saat dia menyerang lagi dengan telapak tangannya. Sumur kering itu kembali menjadi ketiadaan. Dalam waktu kurang dari beberapa detik, sumur kering itu muncul lagi. Raja Hantu lainnya pun tercengang. Mungkinkah benar-benar ada lorong di istana Raja Hantu ini? Itu adalah sumur kering biasa, tetapi sekarang ia memperlihatkan fenomena yang sama sekali berbeda. Itu tidak akan dihancurkan olehmu. Mata Wang Zhongping menampakkan sedikit ejekan. Apa yang sedang terjadi? Lilin Hantu Raja Dewa memandang Wang Zhongping. Wang Zhongping melirik ningki dan tersenyum, karena sumur ini merupakan objek dari dunia yang kita, para kultifator dunia yang, hanyalah ilusi dihadapannya, seperti gelembung. Bagaimana kita bisa menghancurkannya? Wajah Dewa Raja Hantu Lilin berubah sedikit pucat saat pikirannya melaju kencang. Ekspresi Raja Hantu lainnya juga tidak terlihat bagus. Jika dunia seribu adalah eksistensi yang mirip dengan dunia besar meter, dan mereka dipenjara di dunia ini, bukankah mereka akan menjadi hantu di antara hantu? Objek-objek dunia yang tidak dapat dihancurkan di dunia yang Hanya mereka yang benar-benar hidup yang dapat menghancurkan objek-objek dunia yang Wang Zhongping tersenyum pada ningki, aku juga menemukan patung dunia ini secara tidak sengaja. Setelah datang ke dunia ini, aku menemukan sumur kering ini di Istana Raja Hantu, yang membuktikan dugaanku. Hongjun mungkin masih hidup, dia tidak mati, tetapi dikirim ke dunia ini untuk mengendalikan ketertiban. Sebuah cahaya melintas di mata Wang Zhongping, dan mungkin ada banyak orang yang hidup seperti dia, tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi di dunia yang yang menyebabkan jalan itu terhalang satu per satu, dan akhirnya hanya satu yang tersisa. Selain kota raksasa dan tempat ini, kau hanya tahu dua lorong. Bagaimana kau tahu ada lorong lainnya? Ningki tersenyum ringan. Hongjun bilang begitu. Wang Zhongping tersenyum, dalam satu kehidupan, ingatanku telah pulih, tetapi ingatannya belum. Di kehidupan itu, Hongjun pernah mengatakan sesuatu dalam tidurnya, dan itu ada hubungannya dengan lorong ini. Aku bahkan dapat memberitahumu bahwa dahulu kala, selama para ahli mencapai alam Raja Ilahi dan Guru Ilahi, mereka memenuhi syarat untuk bereinkarnasi dan kembali ke dunia yang apa kau percaya itu? Aku percaya. Ningki mengangguk sedikit. Wang Zhongping sedikit terkejut. Ini juga menjelaskan mengapa para Guru Ilahi dan Raja Ilahi itu meninggalkan kampung halaman mereka dan melangkah ke kehampaan alam semesta untuk pergi ke kota raksasa itu, dan akhirnya meninggal di tempat asing. Ningki berkata pelan, mungkin mereka hanya mengikuti aturan dari dulu. Mereka tidak mau dan berharap menerima perlakuan yang sama. Namun, mereka mungkin sudah melupakan kebenarannya. Mereka tidak tahu akhir seperti apa yang menanti mereka di akhir. Tapi kami tahu, selama kita dapat membuka lorong ini, kita akan dapat bereinkarnasi ke dunia orang hidup dan benar-benar hidup. Wang Zhongping berkata dengan serius. Saya tidak peduli dengan alam yin atau alam yang. Orang-orang yang saya sayangi semuanya ada di alam ini. Bagi saya, alam ini adalah alam yang. Jika hal ini hanya bersifat rahasia. Aku pulang sekarang. Ningki menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk berjalan keluar dari Istana Raja Hantu.